Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan mengungkapkan masalah pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB akan dirampungkan pekan depan. Luhut mengatakan penyelesaian masalah pembengkakan biaya tersebut akan dibicarakan lebih lanjut di Beijing, China. Ia berharap pada pertemuan itu penyelesaian masalah pembengkakan biaya dapat tercapai. Sebelumnya, Komisi 6 DPR RI menyetujui tambahan penyertaan modal negara atau PMN tahun 2022 sebesar 3,2 triliun rupiah kepada PT KAI. Penambahan PMN dilakukan untuk menyelesaikan proyek KCJB yang mengalami kenaikan biaya. Proyek KCJB ini tengah menjadi sasaran kritik publik tanah air lantaran beberapa masalah yang menerpa. Proyek yang seharusnya rampung pada 2019 diperkirakan baru bisa selesai di pertengahan tahun 2023. Biaya konstruksi pun membengkak drastis atau mengalami cost-overan hingga Rp21 triliun rupiah. Hingga saat ini, total dana APBN yang sudah disetujui pemerintah dan DPR untuk menambah pembengkakan biaya proyek KCJB yakni Rp7,3 triliun rupiah. Padahal sebelumnya proyek ini dijanjikan Presiden Jokowi Dodo tidak akan menggunakan APBN dan tidak dijamin pemerintah. Terima kasih telah menonton!